Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang difference between indonesian and australian teenager nah perbedaan cara pandang antara indonesia dan australia akan selalu membentuk masyarakat negara masing-masing disini menjelaskan tentang perbedaan remaja indonesia dengan australia ya nah apa perbedaan dunia remaja indonesia dengan australia saya mendapat pertanyaan dari beberapa waktu lalu lalu saya menjawab artikelnya dan berusaha menjawab apa yang saya pikirkan mengenai dunia remaja indonesia dan australia tersebut nah saya pikir bahwa dunia remaja di indonesia dan australia berbeda salah satunya kan sistem sekolah di kedua negara tersebut berbeda menurut saya dunia sekolah sangat mempengaruhi dunia remaja karena remaja berada di sekolah setidaknya setengah hari nah coba tebak gimana dunia remaja indonesia dengan australia apakah sangat berbeda jauh bertolak belakang atau malah kebaliknya ya simak video saya selanjutnya ya nah jadi berikut ini saya akan mencoba meninjau perbedaan yang dipengaruhi oleh perbedaan dunia sekolah mereka ya nah yang pertama peluang mengungkapkan pendapat sekolah di australia itu memiliki kelas dengan ukuran yang lebih kecil dari indonesia paling banyak muridnya 30 murid nah ukuran kelas tersebut memungkinkan murid untuk aktif mengungkapkan pendapat dan berkreasi anak-anak bermasalah pun akan mendapat education assistant sehingga guru cepat bisa memperhatikan anak muridnya bagaimana dengan murid di indonesia nah sedangkan di indonesia sekolah rata-rata memiliki antara 30 sampai 45 murid di setiap kelas nah hal ini membuat murid-murid indonesia mendapatkan kesempatan mendapatkan pendapat yang lebih kecil dibandingkan dengan murid-murid yang di australia tidak cukup waktu untuk mendengarkan pendapat di setiap murid karena terlalu banyak murid nah tidak ada asisten juga untuk murid yang bermasalah jadi mungkin sekali bahwa ada murid yang merasa dia tidak diperhatikan karena guru memperhatikan murid yang lain ini efeknya karena kebanyakan murid kali ya nah selanjutnya yalah tentang ujian yang menentukan naik kelas atau tidak di indonesia ada ujian setiap semester setiap tahun dan untuk kelas-kelas tertentu ada ujian nasional hasil ujian ini sangat menentukan apakah mereka akan naik kelas atau tidak nah di australia ada ujian pula namun anak-anak akan tetap naik kelas bagaimanapun hasil ujian mereka nah perbedaan sifat ujian ini mempengaruhi sikap murid di sekolah di indonesia guru-guru tidak bisa ditanyai sehingga mereka berarti mengajar apa yang akan diujikan kepada murid murid indonesia akan lebih serius mudah diatur untuk belajar karena jika tidak belajar mereka akan gagal dalam ujiannya dan tidak lulus tidak naik kelas atau lulus sekolah nah apabila ujian gagal mereka itu jadi malu kena sanksi sosial tidak naik kelas menurut saya sih cukup berat murid yang tidak akan naik kelas akan kehilangan teman-teman kelasnya karena teman-temannya naik kelas sedangkan dia tidak dan dianggap oleh lingkungan sosialnya oleh karena itu murid-murid itu akan benar-benar berusaha untuk naik kelas supaya dia tidak kehilangan temannya nah berbeda lagi di Australia meskipun ada tes anak-anak tidak belajar tidak menjadi masalah karena jika mereka gagal mereka tetap naik kelas inilah yang membuat murid-murid di Australia lebih santai dan lebih susah diatur 3. pekerjaan rumah atau PR nah di Indonesia guru-guru memberikan tugas pekerjaan rumah dan tugas kelompok keadaan ini murid-murid Indonesia menyediakan waktu 1-3 jam setiap harinya untuk membuat PR atau tugas kelompok mereka sedangkan di Australia bergurus berusaha untuk tidak membuat PR karena semua pekerjaan diselesaikan di sekolah sehingga remaja Australia memiliki waktu lebih banyak untuk bersiterahat dan bermain ya bagaimana menurut kalian nah selanjutnya adalah kegiatan ekstrakulikuler di sekolah Indonesia ada banyak kegiatan ekstrakulikuler dimana murid diwajibkan memilih salah satu kegiatan kegiatan disertai guru ini biasanya dimulai sepulang sekolah dan berlangsung kurang lebih 1,5 jam karena itu murid-murid yang aktif bisa berada di sekolah dari pukul 7 pagi sampai pukul 4 sore nah selama itu murid di Indonesia ada di sekolah loh sedangkan mereka tidak punya waktu luang untuk bermain karena sepulang sekolah ya mungkin PR sudah menunggu mereka untuk dikerjakan jadi mereka lebih tidak punya waktu nah sedangkan di Australia murid-murid tidak tinggal di sekolah setelah pelajaran selesai mereka harus pulang ke rumah atau mencari kegiatan sendiri yang kelima ya les atau tutorial nah masih berkaitan dengan ujian yang dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting murid-murid Indonesia yang merasa kurang mampu memahami pelajaran tambahan di lembaga-lembaga ada pula yang memanggil tutor atau les ya selanjutnya ialah difference of Indonesian and Australian business system ini adalah perbedaan sistem bisnis di Indonesia dan di Australia yang pertama ialah definisi sistem bisnis sistem bisnis sebagai urutan tahapan sistematis yang terdiri dari komponen yang saling berinteraksi memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari mereka nah satu tipe sistem perekonomian dari tipe sistem perekonomian dapat dibedakan antara sistem perekonomian Indonesia dengan Australia Australia mengambil sistem ekonomi kapitalisasi liberal di mana aset-aset dan faktor-faktor produksinya sebagian besar dikuasai oleh individu atau swasta dibanding sistem ekonomi demokrasi Pancasila yang dijalankan oleh Indonesia yang melarang adanya free fight liberalism atau kelebasan usaha yang tidak terkendali sehingga memungkinkan terjadinya eksploitasi bagi masyarakat ekonomi lemah etatisme atau keikut tertahan pemerintah yang terlalu dominan nah nomor kedua yaitu marketing dan publikasi Australia berkuang besar dalam kelewasaan ruang yang dapat dipakai untuk publikasi dan kegiatan marketing nah sedangkan Indonesia terkalahkan dalam hal pemasaran sehingga produk ekspor tidak setinggi di Australia dan jaringan pasar pun tidak kuat yang ketiga yaitu pendapatan perkapital Indonesia mempunyai wilayah yang luas dengan jumlah penduduk 220 juta jiwa namun hanya memiliki 1.300 USD per orang Australia dengan jumlah penduduk 20-21 juta orang mendapatkan perkapitanya 28.000 USD per orang yang keempat kebudayaan etika bisnis dan gaya komunikasi Australia memiliki banyak wilayah dengan budaya yang berbeda warganya senyurung lebih tenang dan bersahaja sedangkan Indonesia walaupun terdiri dari berbagai kebudayaan dengan wajah ramahnya menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia nah kesimpulannya sistem bisnis dapat diartikan sementara tahapan sistematis yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berinteraksi dalam mengproduksi barang atau jasa untuk menilai kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari elemen-elemen dalam sistem bisnis meliputi konsep bisnis, faktor produksi, modal atau material atau sumber daya manusia dan skill tipe sistem ekonomi demand and supply and kompetisi perusahaan dan perkembangan bisnis dalam pasar ekonomi sistem bisnis yang dijalankan oleh Indonesia ternyata memiliki perbedaan dengan sistem bisnis yang di luar negeri yang dalam essay ini sebagai pembanding adalah Australia nah gimana teman-teman datang sistem kebandingannya sekian dari saya terima kasih